Selain di desa Kapar, takbiran keliling juga digelar warga di Kecamatan Bintang Arah. Kegiatan ini digelar untuk memeriahkan malam takbiran sekaligus dalam rangka mempererat tali selaturahmi antar warga. Pawai takbiran keliling ini digelar ke Rantaruna Kecamatan Bintang Arah Jumat malam 21 April 2023 tadi. Sebanyak 10 peserta yang berasal dari Kecamatan Bintang Arah dan 3 peserta dari Kecamatan Haruai mengikuti pawai takbiran keliling. Pawai ini menggunakan mobil yang dihias berbagai ornamen islami khas Hari Raya Idul Fitri. Kegiatan pawai dilepas langsung Kecamatan Bintang Arah Mulyadi, rombongan peserta ini pun berjalan mulai dari desa Wali hingga desa Bintang Arah. Kecamatan Bintang Arah Mulyadi berharap kegiatan positif ini dapat terus dilaksanakan setiap tahunnya. Terlebih kegiatan ini diinisiasi para anak muda yang tergabung dalam Karang Taruna setempat. Kami mengharapkan ya dengan kegiatan seperti ini kami dari pemerintah Bintang Arah Mulyadi di Kecamatan selalu mengapresiasi dengan kegiatan anak-anak Karang Taruna ini dan mudah-mudahan nantinya kegiatan tersebut dapat berlanjut di tahun depan. Sementara itu Ketua Pelaksana Pawai Takbiran Muhammad Syair Uji mengatakan kegiatan ini digelar untuk memeriahkan Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah sekaligus mempererat tali silatorahmi sesama warga Bintang Arah. Kegiatan Pawai Takbiran Keliling ini pun disambut antusias yang tinggi oleh seluruh masyarakat setempat. Hal tersebut terlihat dari banyaknya masyarakat yang turut serta mengikuti iring-iringan dan juga menunggu rombongan pawai melewati rumah mereka. Maria Ulpah, Tiki Tabalong melaporkan.